selamat menikmati bentuk menyuruh atau mengizinkan atau membuat atau membiarkan orang lain ya menyuruh orang lain atau membuat orang lain melakukan sesuatu ya minasang cara merubah dari bentuk mas yang selama ini kita hafal ke bentuk menyuruh ya adalah sebagai berikut minasang ya grup satu ya minasang ichi grupu kata kerja grup satu atau dengan cara mengubah kata kerja bentuk mas grup satu ke bentuk nai dulu minasang ya setelah dirubah ke bentuk nai lalu dari bentuk nai nainya tadi kita ganti dengan semas ya nainya diganti dengan semas ya contohnya nani nani mas nani nani nai menjadi nani nani semas ya kaimas bentuk nainya kawanai ya menjadi kawasemas ya membeli jadi artinya kawasemas menyuruh membeli macimas matanai mata semas norimas noranai norasemas ya sinimas sinanai sina semas ya tinggal mengganti nai setelah minasang dengan semas ya yobimas yobanai yoba semas yomimas yomanai yoma semas nakimas nakanai naka semas ya nakasemas menyuruh menangis atau membuat orang lain menangis nugimas nuga nai nuga semas kasimas kasanai kasa semas kasa semas menyuruh meminjamkannya minasang lanjut kita ke grup 2 minasang kata kerja grup 2 ya kalau tadi di kata kerja grup 1 tinggal menggantikan nai menjadi semas di grup 2 ini kata kerja grup 2 hanya mengganti huruf mas saja minasang lebih gampang ya dibanding grup 1 tadi ya lebih gampang dibandingkan grup 1 tadi minasang tinggal mengganti huruf mas dengan sa semas ya menyuruh jadi nenani mas jadi nenani sa semas tetapi bahwa contohnya minasang tate tabemas tabe sa semas ne mas ne sa semas ya menyuruh tidur ake mas ake sa semas simemas sime sa semas hajime mas hajime sa semas hai kangga emas kanggae sa semas osie mas osie sa semas ya osie sa semas menyuruh mengajarkan abimas abisa semas orimas ori sa semas hai ya minasang jadi ori sa semas menjadi menyuruh turun atau membuat orang lain turun eska minasang hai lanjut ke grup 3 minasang sang grup des kata kerja grup 3 kata kerja grup 3 ya mengganti kata simas dengan sa semas lebih jauh lebih gampang lagi ya minasang jadi yang grup 3 ini kan yang simas simas ya minasang tinggal ganti simasnya kita ganti jadi sa semas aja minasang ya contohnya nani nani simas jadi nani nani sa semas ya contohnya misalnya bengkyo simas jadi bengkyo sa semas menyuruh belajar suri simas menjadi suri sa semas menyuruh memperbaiki bungkai simas bungkai sa semas setsume simas setsume sa semas menyuruh menjelaskan baik kemudian ada pengecualian ya minasang di grup 3 ya pengecualiannya yaitu di grup 3 adalah datang ya minasang kimas datang ya ya untuk tokobitsu ini ya untuk kimas menjadi kosasemas ya kosasemas diingat ya minasang kosasemas menyuruh datang atau membuat atau mengizinkan orang lain datang kosasemas menyuruh datang hai minasang esukiwa lanjut kita ke contoh kalimat minasang ya ke bungke ya bentuk kalimatnya minasang hai ichibang nomor 1 ya bungke no ichibang wa yang menyuruh ya partikelnya wa terus yang disuruh orang yang kita suruh tadi partikelnya ni minasang kemudian objek partikelnya o si eki ke ya contoh nomor 1 watashi wa imoto ni komeo kawasemas saya menyuruh adik perempuan membelikan beras ya membelikan beras kawasemas menyuruh membeli beras komeo kawasemas menyuruh membeli beras siapa yang disuruh adik lagi adik perempuan jadi adik perempuan imoto imoto ni komeo kawasemas menyuruh adik perempuan membelikan beras ini bang wa Guru menurut siswa membaca komik Jepang Guru menurut siswa membaca komik Jepang Jadi, Gakse ni kepada siswa Guru menurut siswa membaca komik Jepang Ayah menurut abang laki-laki atau kakak laki-laki Menurut menyetir mobil Guru menurut peserta magang Atau peserta praktek menyalakan lampu aula Jadi, kodono denki lampu aula Suke mas menyalakan Menyuruh menyalakan lampu aula Jadi, orang yang disuruh itu nanti partikelnya Ni, Minasang Sensei wa jisuse ni kodono denkiu suke mas Guru menurut peserta praktek Untuk menyalakan lampu aula Hai, Minasang Ya, Minasang lanjut kita ke bungki nomor 2 Yang menyuruh partikelnya wa Ya, sama seperti nomor 1 Kemudian, orang yang disuruh Partikel o Ya, kemudian si ekike bentuk menyuruh Ya, beda dengan Bungki nomor 1 tadi, Minasang Yang dimana Kalau tadi nomor 1 yang disuruh itu partikel ni Ya, orang yang disuruh partikelnya ni Gakse ni contohnya ya Ya, kalau sekarang Yang disuruh pakai partikel o, Minasang Jadi, kenapa tadi pakai ini sekarang o Bedanya ya itu Tergantung kalimatnya, Minasang Jadi, kalau kalimat itu Kata kerjanya mengandung Harus ada objeknya Ya, seperti makan Ya, minum Itu harus ada objeknya ya Makan nasi, minum jus Gitu, Minasang Partikelnya o Nah, kalau yang di nomor 2 ini Kata kerjanya Ya, tidak Memerlukan objek Ya, Minasang Tidak memerlukan objek Seperti tertawa ya Istirahat Gitu ya Atau Kata kerja yang tidak memerlukan partikel o Ya, seperti pulang Kalau pulang kan partikelnya ni Ya, Minasang Bukan partikelnya o Ya Atau khawatir Tertawa ya Duduk ya Tidak memerlukan Partikel o Maka Disini Orang yang disuruh Pakai partikel o Jadi, gitulah Gampangnya kira-kira ya, Minasang Langsung saja Contohnya Minasang Ichibang Sensei wa Gakse o Aruka semas Ya, guru Menyuruh siswa berdiri Ya Nibang wa Saco wa Kaisa ing o Ya, suma semas Direktur Menyuruh pegawai Perusahaan Istirahat Ya, nomor tiga Sambang wa Okasang wa Kodomo Hayaku Ia ini Kaira semesta Ibu telah menyuruh anak Cepat pulang ke rumah Ya, Minasang Ya, nomor empat Bayu sang wa Oto sang o Simpai Sase Masta Ya, ini Bayu Telah membuat Ayahnya khawatir Ya, Minasang Misalnya Kairi masing Ya, ketidak pulang Misalnya Jadi, karena tidak Kairi Kairi Karena tidak pulang Bayu sang wa Oto sang o Simpai Semasta Ya, bayu Telah membuat Ayahnya khawatir Ya, gobang wa Sempai wa Kohai o Warawa semasta Ya, warawa semasta Ini berarti Membuat Kohai tertawa Ya, membuat Junior tertawa Jadi, senior telah membuat Juniornya tertawa Berarti, ini Sempainya Humoris ya, Minasang Jadi, Sempainya membuat Lelucuan Sehingga Kohainya tertawa Karena Sempai wa Kohai o Warawa semasta Ya, jadi Yang disuruh Atau yang Dibuat tertawa Tadi, partikelnya O, Minasang Bukan partikelnya Ni Karena Kata kerjanya tadi Tertawa, Minasang Yang tidak memerlukan Objek Ya, tidak memerlukan Objek untuk Partikel O Ya, beda dengan Makan, minum Belajar tadi Yang memerlukan Objek Yang harus pakai Partikel O, Minasang Maka Kalau kalimat itu Kata kerjanya Perlu pakai Objek yang Partikel O Maka Yang disuruh Tadi Pakai partikel Ni Ya, yang disuruh Orang yang disuruh Pakai partikel Ni, Minasang Dan partikel O Ya, kalau partikel O itu Kalau kata kerjanya Tidak ada Objek Yang memerlukan partikel O Ya, seperti tadi Berdiri Misalnya guru Menyuruh Siswa berdiri Ya, gakse wa Sensei wa Gakse o Tata Semas Ya, menyuruh Berdiri Ya, tajimas itu kan Tidak memerlukan partikel O Ya, Minasang Beda dengan Makan dan minum Hai Lanjut, Minasang Itu tentang Perbedaan Yang disuruh Partikel ini Dan yang disuruh Yang disuruh Partikel O Ya Lanjut ke Bungke berikutnya ya Minasang Bungke no Sambang Hai Dosi seiki Teh kudasai Ya Ya, disini artinya Minasang Tolong izinkan Ya, Minasang Tolong izinkan Atau Tolong suruh Ya, Minasang Tolong suruh Atau Tolong biarkan saya Atau tolong izinkan saya Atau tolong buat saya Gitu ya Nah, ini Ya, apa misalnya Jadi Kalau Dulu Waktu belajar N5 Teh kudasai Artinya tolong Misalnya Tate kudasai Tolong berdiri Ya, itu perintah Nah, kalau ini Kita yang minta Supaya kita dibut berdiri Jadi, tolong aku Suruh berdiri Gitu misalnya Jadi Tate nya tadi Rubah Ke bentuk Si ekike Minasang Jadi, Tachi mas Jadi, Tata semas Jadi, Tata sete kudasai Tata sete kudasai Ya, Tata sete Kudasai masengka Atau Tata sete Morai masengka Itadake masengka Ya, lebih sopannya lagi Bosanya minta Disuruh berdiri Ya, sekarang Minasang Hai, nomor satu contohnya Wata si o ni hong ni Ika sete kudasai Tolong suruh Atau Tolong izinkan saya Atau Tolong buat saya Pergi ke Jepang Ya Wata si o ni hong ni Ika sete kudasai Ya, kalau lebih sopannya lagi Ika sete Morai masengka Atau Ika sete Itadake masengka Ya, itu nanti bentuknya Yang lebih sopannya Minasang Artinya Sama Minasang Sama-sama minta izin Untuk Bisa pergi ke Jepang Hai Ni bang wa Watas ni rio rio Sukurasete kudasai Tolong suruh Atau Tolong izinkan saya Membuat masakan Watas ni Watas ni ni mo Saya juga Saya juga izinkanlah Membuat masakan Atau Memasak Watas ni rio rio Sukurasete kudasai Watas ni rio rio Sukurasete Morai masengka Atau Sukurasete Itadake masengka Ya Boleh seperti Tia Minasang Supaya lebih Sopan ya Sambang wa Watas yo Anatanok pati Ini Kosa sete Kudasai Tolong suruh Atau izinkan saya Datang ke Pesta kamu Watas yo Anatanok pati Anatanok pati Ini artinya Pesta anda Ya Jadi ini mungkin Dia ingin datang Ke pesta Cuman karena dia Gak diundang Dia nanya Kok gak diundang Aku diundang lah Gitu ya Undang aku Ijin kenaku Untuk datang Gitu loh Gitu ya Supaya bisa datang Ke pesta Watas yo Anatanok pati Ini Kosa sete Kudasai masengka Atau Kosa sete Morai masengka Gitu ya Apakah saya bisa menerima Suruhan Untuk bisa datang Gitu ya Minasang Aik Eto Yang bang Watasini Kurumau Arawasete Kudasai Watasini Kurumau Arawasete Kudasai Tolong suruh Atau biarkan Atau izinkan saya Mencuci Mobil Jadi kalau kita Ingin mencuci mobil Jadi kalau misalnya N5 ini sebenarnya Seperti ini ya Di N5 misalnya Watasiwa Kurumau Aratai Ingin Mencuci Aratai Ingin mencuci mobil Atau Aratai Sama ini Minasang Kurumau Aratai Bolehkah saya Mencuci mobil Gitu ya Nah kalau di N4 nya Bungkinya Seperti ini Arawasete Kudasai Gitu kan Arawasete Kudasai Ijinkan saya Mencuci Gitu kan Kalau misalnya kita Dijinkan Atau biarkanlah saya Atau izinkan saya Mencuci mobil Watasi ini Kurumau Arawasete Kudasai Atau Watasi ini Kurumau Arawasete Moraimasengka Kalau misalnya kita Ngomong sama yang lebih Atasan ya Harus sopan ya Harus lebih lembut lagi Watasi ini Kurumau Arawasete Moraimasengka Arawasete Itadakemasengka Gitu ya Minasang Jadi untuk Supaya dapat Ijin Kita yang melakukannya Minasang Beda dengan T kudasai Yang Bentuk T Tambah kudasai Yang N5 ya Tate kudasai Swate kudasai Gitu ya Aratete kudasai Itu beda ya Minasang Kalau aratete kudasai Berarti itu perintah Kita merintah orang Nah kalau ini Kita yang minta Ke orang Atau atasan kita Untuk Supaya kita yang melakukannya Gitu loh Jadi kalau misalnya Si Ekike Si Ekike T kudasai ini Di bungki ini Berarti kita yang melakukannya ya Minasang Ya kita yang melakukannya Kalau di N5 itu Orang lain yang melakukan Tate kudasai Kita bilang kan Tolong berdiri mah Orang lain yang berdiri ya Orang lain yang berdiri Kan gitu Tapi kalau sini Tata sete kudasai Nah kalau tata sete kudasai Berarti kita yang melakukan Nah gitu saja bedanya Minasang Atau contoh lainnya Misalnya Tabete kudasai Gohang o Tabete kudasai Tolong Makan nasi Ya Kalau sekarang Gohang o Tabese sete kudasai Berarti kita yang melakukan Kita yang makan Tolong suruh saya makan Kalau misalnya Tabete kudasai Orang lain yang makan Kita nyuruh orang lain makan Kalau tabete sasete kudasai Berarti kita yang minta Agar kita Melakukan Kegiatan tersebut Ya Minasang Jadi Bungke untuk Bab 30 Sampai disini ya Minasang Itu Penggunaan CQK ya Jadi Untuk CQK ini Ya adalah Bentuk Menyuruh Atau Membuat Atau mengizinkan Atau membiarkan Ya orang lain Untuk Melakukan Sesuatu ya Jadi untuk mengartikannya nanti Minasang Tidak selalu Menyuruh ya Bisa juga nanti Membuat Ya atau Membiarkannya Misalnya tadi Membuat Ibu Khawatir Misalnya Khawatir berarti Watashiwa HHO HHO Simpai Sase Masta HHO Simpai Sase Masta Berarti Membuat Ibu Khawatir ya Bukan kita Nyuruh Khawatir 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 Tidak ya Jadi Cara mengartikannya Nanti bisa membuat Atau Menyuruh Sebenarnya sih Intinya Sama ya Minasang Cuman kalau Nyuruh Kita lebih Disengaja Tapi kalau Membuat Kita Dilan arti Bisa Membuat itu Tidak sengaja ya Tidak sengaja Kita membuat Ibu khawatir ya Dengan melakukan Sesuatu yang Tidak diinginkan ya Atau Membuat Guru marah Misalnya ya Senseo Okora Semasta Senseo Okora Semasta Berarti Membuat Guru Marah ya Misalnya Skudai O Sinai Node Karena Tidak Menurut PR Senseo Okora Semasta Karena Tidak Menurut PR Maka Membuat Guru Marah Bukan Menyuruh Guru Marah Tapi Karena Tindakan Kita Maka Guru Menjadi Marah Berarti Dengan Kita Lakukan Sesuatu Dengan Tidak Sengaja Itu Telah Membuat Guru Jadi Marah Atau Sebaliknya Kita Membuat Bahagia Membuat Guru Bahagia Berarti Senseo Yorokoba Semasta Telah Membuat Guru Bahagia Misalnya Kukaku Semasta Karena Lulus Senseo Yorokoba Semasta Telah Membuat Guru Bahagia Misalnya Membuat Anak Menangis Berarti Kodomo Nak Semasta Nak Jadi Nak Semasta Jadi Bukan Dia nyuruh Nangis 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 Tidak Minasang Tapi Lebih ke Karena Kita tinggalkan Misalnya Menjadi Dia Menangis Jadi Kodomo Nak Semasta Misalnya Dikak Kodomo Nak Semasta Menjadi Membuatnya Menangis Minasang Aikja Warimas Minasang Menangis